Pendidikan tinggi menjadi salah satu tolok ukur generasi bangsa untuk bisa berkembang. Sebuah perguruan tinggi berupaya mencetak lulusan berkarakter unggul, namun harus mampu memberi manfaat bagi orang banyak. Universitas Al-Ghifari mengukuhkan 685 mahasiswa baru tahun Akademik 2020-2021 sekaligus pengenalan kehidupan kampus di Sports Center Al-Ghifari, Cisaran Tenkulon, Kota Bandung Sabtu lalu. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan tersebut digelar secara luring, luar jaringan, dan daring dalam jaringan via aplikasi virtual. Universitas Al-Ghifari Bandung memiliki 5 fakultas program sarjana, diantaranya Fakultas Sastra dan Bahasa, Fakultas Ekonomi, Fakultas Fisip, Fakultas MIPA dan Fakultas Teknologi. Menurut Rektor Universitas Al-Ghifari, Didin Muhafidin, mahasiswa angkatan baru harus lebih mempunyai jiwa entrepreneur dan memiliki cita-cita yang tinggi. Karena untuk berhasilnya seseorang, pertama harus punya cita-cita yang tinggi, punya impian yang tinggi, tanpa itu sulit. Dan yang terutama pasti harus punya cita-cita mulia dunia dan akhirat. Ketua Perintis sekaligus Pembina Yayasan Al-Ghifari, Sali Iskandar mengatakan, Universitas Al-Ghifari akan melakukan pengembangan ke pasca sarjana. Ada prodi unggulan, paling banyak peminatnya adalah parmasi dibanding dengan prodi-prodi lain. Kemudian kami juga akan mengembangkan tahun ini mencoba kepada Dirjen Dikti melalui LR Dikti 4. Kami akan membuka pasca sarjana dengan dua prodi yaitu Adil Sel Negara dan juga yang lainnya. Begitupun pendiri Yayasan Al-Ghifari, Bahwa pendidikan untuk membekali generasi muda agar lebih kreatif dan produktif, Tidak hanya untuk dirinya sendiri, Melainkan untuk orang banyak. Dari Bandung, Undang Setiawan, AI News, melaporkan.